PDI Perjuangan itu mulai diisi oleh anak-anak muda yang siap berperang ya menghadapi 2024 Kalau soal perang, kader PDI Perjuangan dimanapun itu siap berperang, ditaruh dimana saja kami siap berperang Luar biasa Ini Bang Jago ketemu Bang Andre Ini anak dari Kadisu DKI Bang Satrin Rikuto Jadi Bang Be, Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi ini hadiri kejatan awal ini Jadi kita hadiri secara pelatikan Siap, kalau Bang Andre juga selaku Luar biasa Ini datang keguguntan lo ya Demi pelatikan ya Bersama Bang Riri MDSO Oke Bersama ketua terpilih ya Ketua yang dilantik Bang Riri MDSO Jadi gini Bang Riri, ini kan kita telah dilantik Ini sebagai ketua Tarunan Merah Putri Tarunan Merah Putri Provinsi Kuruntalo ya Jadi ini Bang Riri ke depan, gimana untuk PDP ke depan? PDI Perjuangan ke depan Akan diisi oleh anak-anak muda yang punya pemikiran-pemikiran tress Kemudian ide-ide yang out of the box Seperti pesan dari Pak Sekjen Lagi Sekjen PDI Perjuangan Bang Riri, ini yang melantik kami langsung Beliau mengikutkan pesan untuk mengajak seluruh anak-anak muda Iya Jadi pada saat ini, PDI Perjuangan itu sudah tidak Sudah, biasanya kan yang orang tahu PDI Perjuangan itu Fartainya orang-orang tua Tapi sekarang sudah tidak Ada banyak anak-anak muda Bang Riri, ini belakang Ini sekretaris, baru dilantik Reza Bang Andri juga Aktivis, ada Andri Andri pengusaha Ada power Ada banyak Ini banyak ya Ini Randi Siap Ada Ade Ade salah satu pemusaha juga Jadi sekarang PDI Perjuangan itu Mulai diisi oleh anak-anak muda yang Siap berperang ya Menghadapi 2024 Kalau soal perang, kader PDI Perjuangan dimanapun itu siap berperang Ditaruh dimana saja kami siap berperang Luar biasa Demi kemenangan PDI Perjuangan 2024 Kemenangan Pilek secara provinsi Siap Kemudian kita bersiap perang lagi Untuk pemilihan gubernur Luar biasa Jadi makasih nih Bang Riri ya Makasih ya Ini keren Amat Ampun Bang Jago 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 Ampun Bang Jago